Intro Suatu hari di sebuah anjungan minyak di wilayah Meksiko ada dua orang yang lagi berencana memasang bahan beledak dengan maksud untuk menghancurkan anjungan itu satu orang dari mereka langsung turun dan menyelam sambil memeriksa keadaan di sekitar suasana di bawah terasa begitu gelap yang disebabkan banyaknya minyak yang berserakan di area tersebut nah setelah berhasil memasang bahan beledak si penyelam dengan cepat bergerak kembali ke permukaan belum jelas nih apa tujuan mereka melakukan hal itu namun yang pasti sekarang si penyelam yang ada di bawah tadi tiba-tiba diserang oleh sesuatu merasa ada yang gak beres temannya yang ada di atas lalu mencoba menghubunginya tapi rumahnya gak ada balasan sama sekali dimana yang terjadi justru dia juga ikut-ikutan menjadi korban beberapa jam kemudian seorang inspektur perusahaan minyak yang bernama Paul dikirim ke sebuah kota kecil Meksiko di Bahia, California untuk memeriksa anjungan minyak lepas pantai dengan memanfaatkan kesempatan itu Paul lalu membawa istrinya yang bernama Ines dan dua anak mereka yang bernama Audrey dan Tommy untuk pergi berlibur singkat cerita setelah berkendara cukup lama mereka akhirnya sampai di kota Bahia sebuah kota kecil yang penuh dengan runtuhan bangunan kuno rencananya sekarang ini nih mereka bakal menginap di hotel dan setelah itu baru Paul akan pergi sendirian ke anjungan minyak tapi karena si Paul ini sebelumnya gak mesen hotel lewat online alhasil mereka harus mencarinya terlebih dahulu sialnya mereka gak nemu juga bahkan hotel yang dulunya ada sekarang tuh udah kayak tinggal bangunan tanpa penghuni akhirnya mau gak mau Paul lalu bertanya sama orang-orang di sekitar nah sempat terjadi ketegangan nih dengan seorang yang bernama El Rey ketika si El Rey ini tahu kalau Paul adalah karyawan dari perusahaan minyak Nixon Oil yang menirikan kilang minyak di lepas pantai Bahia namun untungnya karena istrinya Paul si Ines asli orang Meksiko juga alhasil keadaan pun menjadi mencair dari sana mereka lalu dibawa menuju ke sebuah cafe di tengah jalan Ines sempat melihat patung dewa suku Aztek yang bernama Tlaloc yang sengaja diletakkan di berbagai tempat sebagai pelindung warga sekitar dari El Domonio atau Sang Iblis singkat cerita setelah yakin kalau keluarganya aman untuk ditinggal sebentar Paul pun kemudian pergi menuju ke anjungan minyak dengan diantar oleh seorang nelayan yang emang udah menunggu dirinya nah tapi baru setengah perjalanan tiba-tiba si nelayan berhenti di suatu lokasi dan meminta Paul supaya pergi sendirian menggunakan perahu yang lain Paul yang bingung kemudian mau gak mau nih pergi meninggalkan si nelayan sementara itu istri dan anaknya si Paul yang lagi nunggu di cafe tiba-tiba diganggu oleh sekelompok curut demi untuk membela anak perempuannya Ines kemudian memecahkan botol dan menjatuhkan salah satu dari mereka dari sana mereka kemudian pergi demi menghindari curut-curut tadi nah karena masih terus-terusan diikuti mereka akhirnya gak punya pilihan selain pergi menyusul si Paul oke sekarang kita kembali lagi ke si Paul yang udah sampai di anjungan disini Paul mendapati kalau lokasi ini sepertinya terlihat sangat sepi tanpa ada satu orang pun yang terlihat karena penasaran nih Paul lalu mencoba memeriksanya sambil meneriakan nama temannya Pepe yang bekerja disini dua orang kemudian muncul dan mengagetkan Paul mereka bernama Chato dan juga Junior Paul menjelaskan kalau dia merupakan orang suruhan dari Nixon Oil yang dikirim kesini untuk melakukan pemeriksaan nah ketika Paul bertanya apa yang terjadi di tempat ini tiba-tiba Chato dan Junior mengetahui kalau ada sebuah perahu yang sedang bergerak mendekati mereka yang ternyata itu adalah keluarganya si Paul nah tapi bukan itu masalahnya masalahnya adalah sekarang keluarganya Paul ini sedang diintai oleh seekor Hugh Chato dan Junior dengan cepat berusaha melakukan segala cara demi untuk mengalihkan perhatian Hugh tersebut dan mereka berhasil perahu itu pun sampai dan keluarga si Paul juga selamat namun apes bagi scene layan dimana begitu dia pulang tiba-tiba setelah kejadian itu Chato lalu menjelaskan kalau makhluk yang baru aja mereka lihat itu adalah Hugh Megalodon yang udah melakukan teror di lokasi ini sejak beberapa waktu yang lalu si Megalodon bahkan menjadi penyebab hilangnya semua anggota kru yang ada disini sudah berminggu-minggu Chato dan Junior mencari bagaimana caranya mereka bisa keluar dari tempat ini sinyal gak ada alat komunikasi radio juga rusak ditambah lagi pihak dari perusahaan kayaknya gak ada respons sama sekali makanya begitu tahu kalau perusahaan mengirimkan Paul ke sini Chato dan Junior jadi kaget nah setelah itu Paul sekarang lagi berusaha mencari cara agar anjungan ini gak roboh karena sejak kemunculannya si Megalodon terus aja menyerang anjungan ini pertama-tama mereka berencana untuk menghidupkan kembali kelistrikan yang tentunya ada di bawah laut ya di bawah tapi tenang coy Chato dan Junior yang akan turun menggunakan tabung yang dilapisi wajah sempat terjadi perdebatan ketika Chato mengatakan kalau apa yang terjadi saat ini adalah bentuk kekecewaan Dewa Telalok yang marah akan semua keserakahan yang dilakukan oleh manusia yang akibatnya dikirimlah itu si setan hitam dalam bentuk Megalodon demi untuk menghancurkan semua jeripayah manusia next dari sana mereka pun kemudian memulai rencananya Chato dan Junior yang udah berada di dalam tabung